Sifah Haju dan El Rumi kini sudah go public, alias sudah resmi berpacaran. Sejak beberapa minggu terakhir ini, baik El maupun Sifah tak ragu untuk mengumbar kemesraan mereka ke publik. Dan, Maya Estianti, ibunda el liburan ke London bersama anak-anaknya, sekaligus pacar mereka. El Rumi dan Sifah Haju mulai berani tampil berdua di depan publik saat peluncuran film terbaru Rosa beberapa waktu yang lalu. Tak perlu lama-lama, keduanya pun menikmati liburan bareng ke Bali. Mereka juga bertemu dengan baby kamari anak Jennifer Copen. Momen mereka bertiga foto bareng ini berhasil membuat banyak netizen babar. Gak heran kalau banyak yang mendoakan kapal mereka melaju makin kencang. Tissa Biani membantah jadi mat comblan atas hubungan El Rumi dan Sifah Haju. Tissa mengakui Maya Estianti memang sempat meminta tolong padanya untuk memperkenalkan El Rumi dengan Sifah Haju. Mengingat backgroundnya dan Sifah sama-sama seorang artis peran. Bunda tuh sebenarnya minta karena mungkin tahu backgroundnya sama-sama pemain film kali ya. Ini mungkin Tissa kenal, kata Tissa Biani, dikutip dari Youtube Meet Atoll. Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Di samping itu, Tissa pun mengungkapkan kedekatannya dengan Sifah Haju. Jika dibanding Sifah, Tissa Biani menyebut bahwa lebih sering bertemu Alisa Daguise, kekasih Al-Ghazali. Sebenarnya dua-duanya dekat-dekat aja sih, kalau Sifah jarang ketemu, ungkap Tissa. Seringnya ketemunya sama Kak Alisa karena dia sempat jadi pacarnya Kak Al terus sekarang balik lagi, sambungnya. Diakui Tissa Biani, dirinya memang kenal dengan Sifah Haju karena sempat terlibat dalam satu film yang sama. Namun, keduanya jarang bertemu dan berinteraksi karena kesibukan masing-masing setelah proyek tersebut. Sehingga, tak memungkinkan untuk membantu mendekatkan El Rumi dengan Sifah.